Bentuk radikal yang lain akarnya, ini karena tidak memahami jenis orang-orang kafir. Dia paham kafir itu satu saja, semuanya wajib diperangin. Ini juga kejahilan, sumbernya kejahilan. Sebab kalau kita baca pembahasan jihad di buku fikih manapun, di setiap pembahasan jihad di buku fikih itu, pasti ada disebutkan pembahasan al-mu'ahada. Atau nama lainnya pembahasan al-aman. Pasti disebut ada pembahasan kafir dimmi, ahkam ahli djilman. Pasti ada dibahas tentang masalah al-aman itu tadi, atau memberikan aman. Itu tiga, ada pembahasan. Makanya orang kafir itu, menurut kesepakatan ulama, itu terbagi empat. Ada kafir dimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man atau musta'min, dan ada kafir harbi. Kafir dimmi itu adalah kafir yang tinggal bersama umat islam dalam satu negara. Tinggal bersama umat islam dalam satu negara. Dikat dengan peraturan-peraturan. Dalam satu negara, perjanjian. Itulah keberadaan orang-orang Yahudi di Medina. Makanya Pak General tadi itu, beliau sebutkan piagam Medina itu. Itu perjanjian antara Nabi SAW dan umat islam. Makanya memang juga orang-orang yang mengingkari Pancasila itu, itu memang kerjanya ikhwanul muslimin. Sampai antum kalau mau tahu, pemahaman Pancasila itu dimasukkan ke dalam pemahaman sesat. Dari kesesatan manusia. Sehingga ada yang menulis buku, dalam bahasa Arab ini, saya baca bukunya. Tentang firko-firko yang di masa sekarang. Dia masukkan salah satu pemahaman Pancasila di situ. Itu yang menulis oleh ikhwanul muslimin. Sebab dia enggak paham dasarnya Pancasila ini apa. Pancasila itu perjanjian antara penduduk negara. Dia sifatnya perjanjian antara penduduk negara. Bahwa negara ini mereka jalankan di atas Pancasila ini. Yang mana negara ini banyak penganut agama. Piagam Medina itu salah satu butirnya. Bahwa umat islam adalah penganut agama. Kaum Yahudi penganut agama. Jangan ada diberkata, oh Nabi SAW kalau begitu menyetuju orang Yahudi benar. Karena dia diakui penganut agama. Enggak, kan memang penganut agama. Agamanya benar atau tidak itu lain-lain masalahnya. Ya kan? Itu enggak dibahas di piagamnya. Baik. Jadi itu disebutkan di dalam hal tersebut. Ketika disebut kebersamaan di dalam negara itu enggak ada masalah. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadith yang diruatkan oleh orang-orang Muslim. Beliau menyebut bentuk aliansi yang pernah terjadi di kota Mekah. Di masa beliau masih kecil. Dan itu terjadi di rumah Abdullah bin Juda'an. Jadi kobilah-kobilah dari segala penjuru itu. Itu bersepakat. Siapa saja yang masuk ke Mekah. Dia didolimi. Kita akan membantu dia menghilangkan kedoliman dari dia. Itu diantara bukir kesepatatannya. Makanya Nabi SAW bersabda. Adikata saya didapati oleh hal yang seperti ini. Dipanggil lagi untuk hal yang seperti ini. Maka saya akan kabulkan. Berarti boleh Nabi itu bikin kesepakatan dari orang kafir pada hal yang seperti itu. Itu kan fikih namanya. Tapi masalahnya fikih kenegaraan ini. Itu diantara ulama sedikit juga yang membahasnya. Datang pula orang-orang ini tidak belajar agama. Mau masuk di urusan yang seperti ini. Koslet di sana sini. Akhirnya banyak kekacauan yang terjadi dalam pemahaman. Inilah yang perlu diluruskan. Perlu diluruskan. Karena itu kalau dibilang butir-butir dari Pancasila itu. Itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Semuanya mencocokkan syariat. Kalau di atas makna apa? Kesepakatan antara penduduk negara. Karena itu tidak ada yang pernah berkata Pancasila itu agama. Ada yang pernah mendengar bilang agama Pancasila. Dari kepala negara maupun yang lainnya. Tidak ada yang berucap seperti itu. Dan saya dapat cerita dari orang-orang yang menyaksikan sejarah. Saya dapat cerita langsung dari Pak Krisut Trisno. Saya pernah kunjungi beliau di rumah beliau. Dan beliau cerita tentang itu. Tentang asal-usulnya terjadinya. Itu pelaku sejarah namanya. Dan memang seperti itu kejadiannya. Itu yang tercatat. Jadi jangan ada lagi yang membenturkan. Oh ini apa namanya. Tidak boleh kita jadi ini Pancasila dan seterusnya. Itu karena sangka dianggap Pancasila ini agama. Tidak. Itu butir-butir kesepakatan namanya. Hal-hal yang disepakati dalam Pancasila itu. Itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Makanya semuanya dibolehkan. Semuanya dibolehkan di situ. Jelas ya. Cuman yang keliru itu. Yang berlebihan di dalam membahasakannya. Dengan bahasa-bahasa yang kadang. Itu sama sekali tidak bisa berubah misalnya. Atau tidak bisa ditambah. Yang namanya kesepakatan antara penduduk negara. Mana yang tidak bisa berubah. Ada sebagian dari undang-undang yang dari tahun 1945 juga berubah. Dengan kesepakatan juga berubahnya tentunya. Jelas ya. Jadi pembahasan itu kita juga pakai bahasa yang sebenarnya. Hakikat syariah yang dipakai. Jadi ini saya terangkan ini sikap pertengahan. Bukan orang yang ekstrim. Bukan pula orang yang terlalu apa. Berlebihan di dalam hal tersebut. Karena itu kalau ada yang mempermasalahkan di dalam hal ini. Itu asalnya dia tidak paham. Terkait dengan hukum-hukum dan hal-hal yang terjadi. Di sudut tata negara. Baik. Jadi orang kafir itu. Ada empat tadi ya. Kita sudah mulai cerita kafir apa? Dimmi. Ini kafir dalam negara. Dilindungi oleh negara. Ini haram dan rahya. Tidak boleh ditumpahkan. Rasulullah bersabda dimmatul muslimina wahida. Yas abi ha'denahu. Tanggung jawab umat islam dimmahnya itu satu. Dijaga dari lapisan bawahnya sampai lapisan atasnya. Semuanya menjaga. Kemudian kafir yang kedua namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini kafir dari negeri lain. Tapi dia Dilindungi oleh apa dia Termasuk negara Masuk ke dalam negara yang punya hubungan kerjasama dengan negara islam. Untuk tidak saling berperang. Atau ada perjanjian damai Dengan negara islam. Ini yang disebut kafir mu'ahad. Inilah kalau di masa dahulu Itu contohnya antara setelah sulh hudebiya Perjanjian hudebiya antara Nabi s.a.w. dan para sahabat di Medina Dengan kaum musyrikin dimana? Di Mekah. Kalau di masa sekarang Itu antara negeri-negeri islam dengan apa? Hubungan-hubungan bilateral ke berbagai negara. Baik. Karena itu kayak Saudi Arabia saja itu Ada yang menulis buku ya. Ada yang menulis buku. Judulnya Dalil-dalil yang terang Tentang kafirnya Kerajaan Saudi Arabia. Salah satu dalilnya itu Karena Saudi punya hubungan dengan Amerika Punya hubungan dengan Apa-apa ya? Jadi cara berpikirnya seperti itu orang-orang itu. Nah itu yang menulis buku itu Abu Muhammad Al-Makdisi Itu bukunya Diterjemahkan. Dan banyak buku-bukunya yang diterjemahkan di Indonesia. Ada malah saya pernah lihat Buku dari satu grup ini. Abu Muhammad Al-Makdisi Abu Qatadal Filistini Ini semuanya tokoh-tokoh penulis Di 10 tahun 20 tahun yang lalu. Belakangan ini ada tokoh-tokoh barunya lagi. Ada tokoh-tokoh barunya lagi. Ada namanya Ahmad Al-Hazmi Orang Mekah. Ada namanya Turki Al-Ban Ali Ini tokoh-tokoh ISIS Untuk masa sekarang. Iya. Walaupun antara dua orang ini ribut juga. Jadi saya itu update ya. Pemikiran, pemahaman Itu memang Saya punya keseriusan di situ. Kalau ada kayak gitu Itu saya update. Dan saya punya hubungan dengan para ulama Di bidang ini juga Kita sering Tukar informasi Di dalam hal tersebut. Ada update-update. Supaya Kita itu peka Terhadap masalah-masalah Yang menimpa umat kita apa. Harus memikirkan solusinya. Dan kita punya generasi muda. Punya umat. Harus kita jaga Kita lindungi Jangan sampai pemahaman-pemahaman Yang seperti itu Merusak mereka. Ini buku-bukunya Saya lihat di jual Di salah satu tokoh buku besar. Masalahnya ini kode Etik jurnalistik ya. Nggak boleh saya sebut nama tokoh bukunya. Tapi saya sudah bilang Salah satu tokoh buku besar di Indonesia. Menjualnya. Punya banyak cabang. Kok bisa buku orang-orang yang seperti ini Dijual? Iya. Dan ini dari masalah besar juga Untuk kita. Baik. Kemudian berikutnya Yang ketiga dari pembagian orang kafir tadi Ada namanya kafir mustamin. Kafir mustamin ini Orang dari luar negeri Masuk ke negeri kita. Terus minta jaminan keamanan. Terus negara memberi jaminan keamanan. Nah itulah disebut kafir mustamin. Iya. Jadi contohnya turis-turis asing Yang masuk ke negeri kita. Tamu-tamu negara. Kalau masuk ke Indonesia Ada turis asing masuk ke Indonesia Distempel paspornya di bandara Itu stempel itu Itu hukum yang sudah merata Secara internasional. Artinya negara itu memberikan Perlindungan kepada Orang yang distempel paspornya Untuk masuk. Kalau tidak diberi perlindungan Disuruh pulang itu. Iya. Jelas ya? Jadi itu stempel punya makna. Yang ketiga di stempel paspornya Itu menjadi kafir mustamin namanya. Kafir mustamin ini Tidak boleh untuk dibunuh. Iya. Tidak boleh untuk diganggu. Tidak boleh untuk diganggu. Baik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Warfirman Wainahadu minal musyriki Nastajaraka faajirku Hatta yasmah kalam Allah Thumma abliku ma'amanan Kalau ada salah seorang dari kaum musyriki Minta jaminan keamanan Beri jaminan keamanan Sampai dia mendengar firman Allah Kemudian bawa dia kepada Keamanan yang sudah Merupakan perjanjian kalian. Iya. Karena itu Ali bin Abi Talib itu Ketiga patuh Mekah Ada keluarga Ali bin Abi Talib Yang mau masuk ke Mekah Dengan perlindungan dari Ummu Hani Saudara perempuan Ali bin Abi Talib Dilindungi Jaminan keamanan Oleh Ali bin Abi Talib Karena dia ini punya histori yang buruk Di masa jahiliya Oleh Ali bin Abi Talib Ingin dibunuh orang ini Maka datanglah Ummu Hani Kepada Nabi S.A.W Menceritakan kejadiannya Kata Nabi S.A.W Kada ajarna man ajar Tia Ummu Hani Wa Ummu Hani Orang yang kamu lindungi Kami sudah lindungi Ini Ummu Hani Perempuan Penduduk negara Begitu sudah melindungi seorang Sampai kepada kepala negara Disyahkan Perlindungannya Diterima Ini sedemikian besarnya Sebab ini masuk di dalam Dimmah namanya Masuk di dalam Jaminan keamanan Amanah di tengah kaum muslimin Itu harus dijaga Kehormatan yang memberi jaminan Itu ada Porsinya semuanya Jadi tiga jenis kafir ini Tidak boleh dibunuh Tidak boleh diganggu Selain daripada tiga ini Itu namanya kafir harbi Tiga jenis kafir yang pertama tadi Tidak boleh diganggu Dan itu masuk ke dalam Adam al-maqsuman Yang tidak boleh Untuk dibunuh Karena itu Kata para ulama Darah yang dijaga itu Ada empat Darah yang dijaga Darah yang pertama adalah Darah kaum muslimin Darah seorang muslim Kemudian darah yang kedua Adalah darah kafir dimmi Kemudian darah yang ketiga Darah kafir mu'ahad Kemudian darah yang keempat Darah kafir mustamin Ini empat darah Dia haramkan untuk Diganggu dan ditumpahkan Ada pun kafir harbi Ini yang boleh ditumpahkan darahnya Tapi dengan proses jihad Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!